Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-teman semua kembali lagi bertemu di channel Askiroman ya Apa kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan baik-baik saja Baik pada kesempatan kali ini di depan saya ini ada satu unit yang istimewa ya Jadi ini mobil baru produksi tahun 2021 nanti kita lihatin ya itunya Dari konturnya yang ada di depan itu Ini mobil baru keluaran 2021 tapi langsung dimodifikasi ya Nah ini modifikasinya terhitung sangat total ya Tapi untuk bagian dalamnya interiornya ini masih belum jadi Ini sementara untuk di bagian eksteriornya dulu dari meliputi depan sampai belakang Oke kita mulai yang pertama dari bagian depan ya Untuk bagian depan untuk bumper ini sudah dimodifikasi atau di custom ya Jadi ini sudah full hidrolis otomatis ya pakai tabung Ini bumper depan sudah di custom ya Kemudian untuk pangkon untuk tanda nomor kendaraan juga sudah di custom atau diganti Kita lihat lebih dekat lagi Nah begini kondisinya Nah untuk warnanya ini warna bunglon ya Warna ungu biru ya seperti ini warnanya Kemudian untuk bagian lampu dan lampu sen juga sudah diganti ya Sudah di custom lampu sennya yang masih rame seperti ini Kemudian untuk sisi kita beralih ke tengah ya Untuk grill, grill depan untuk samping atau lapisan luarnya ini juga sudah dilapisi dengan scotlet Tapi untuk yang ini masih original ya bagian tengahnya Kemudian lambang 3 diamond ya Logo dari Mitsubishi nya ini sudah ditutup atau dilapisi dengan scotlet seperti ini ya Nah ini warna disekat ya Sebaru ini warna silver ini warna biru mengkilat ya Nah ini Kemudian ini juga ada scotlet nya Untuk yang ini masih polos Kemudian untuk bagian lampu-lampu sebelahnya juga sudah di custom ya lampu sennya ya Oke untuk bumper ini kalau nanti di dalam itu sudah bisa dinaikkan Nah bisa dinaikkan dan diturunkan Kemudian kita bergeser lagi ke samping sebelah kanan ya Untuk samping sebelah kanan ini juga sudah di custom semua Sudah dikasih body kit ya Nah body kit ini sambungan Dan sama bagian depan ini ada lampu posisi juga Ya lampu posisi Untuk menambah atau mempercantik dari tampilannya Nah untuk bagian kabin Atau pintu kabinnya Polos ya tidak ada penambahan detail livery lainnya Hanya dilapisi dengan scotlet aja Warna bunglon warna ungu biru ya Kemudian untuk Talangnya ini belum dipasang masih polos ya Karena kemarin untuk pemasangan ini dari raknya Kemudian untuk bagian Ban ini untuk sementara pakai Ban aslinya atau standarnya 185 lebar Ringnya pakai 14 Untuk spoiler samping ya Body kitan ini ya Sama ya ini hidrolis otomatis Jadi sistemnya sudah pakai hidrolis otomatis Tidak perlu di jungkit-jungkit manual ya Bisa langsung otomatis Nah ini dikasih Semacam karet Pelindung ya Sayang ini tidak bisa masuk total ya Masih ada sedikit ya Harusnya ini bisa masuk lebih bagus lagi Kemudian juga disini ada Lampu posisi juga Kemudian ini ada Tabung bahan bakar Juga dilapisi dengan scotlet Kemudian Kita shoot agak jauh ya Dari bagian belakang Sangat istimewa sekali ya Sangat istimewa Kalau kena sinar matahari Tambah sip pokoknya lah ya Kemudian untuk Karet lumpur ya Ini juga sudah dilapisi Ini dari Baby pos ya Ini dilapisi sama dengan scotlet juga Kita bergeser lagi Ke bagian belakang ya Sektor belakang Nah untuk sektor belakang juga Ini sudah di custom Lampu-lampu seperti ini ya Kalau customan ini Biasanya bisa Sampai 500an Ya custom seperti ini Oke Sangat istimewa sekali Kemudian ini juga Sudah untuk Tempat Angkon dari Tanda nomor kendaraan Nah TNKB nya seperti ini ya Ini ada tulisan Mugen ya Mugen dari Honda Kalau ini mobilnya Mitsubishi ya Aksesori saja Untuk nomor cantik lah pokoknya Kemudian kita lihat Dari ini Ini juga sudah ada Ban ya Ini ban Michelin ya Ini Michelin lebar 225 Ringnya 18 Ini dilepas dulu Kemudian ini pakai Vioheleknya Fossen ya Ini fossen Dengan 5 pilar ya 5 pilar Seperti ini Kalau velg Sama ban Ini Kalau tidak salah ya Sekitar 13 juta Seperti ini ya Empat ini 13 juta rupiah Oke Kita bergeser lagi Untuk kanan masih sama ya Kanan ya Sama Tetap sama Seperti yang kiri tadi Kemudian di atas kabin Ini ada Rak Rak Stainless ya Rak Stainless seperti ini Kemudian untuk Yang di kanan juga sama Tidak ada Talang airnya Untuk bagian dalamnya Ini sama ya Belum ada Banyak modifikasi Karena ini belum jadi Bagian untuk interiornya Cuma nanti ada kontrol Dari Hidrolisnya saja Untuk bagian belakang Sama dilapisi dengan Spotlight seperti ini Oke Nah Beginilah Rencana Mau pasang Audio sound system Yang ada di Bagian interiornya Tapi nanti belum jadi Kalau sudah Kalau sudah jadi Nanti saya akan Review kembali Kalau ada kesempatan ya Kalau ketemu unitnya Nah ini Ini diproduksi Tanggal 4 Bulan 3 ya Tahun 2021 Ini masih baru ya Jam Dikuarkannya Jam setengah sembilan Oke Ini jadi masih baru Ya masih ada ininya juga ya Tulisan-tulisan Fabriknya Oke Untuk budget yang dibutuhkan Seperti ini Total dengan ban tadi Sekitar 40 juta Kalau non Dengan ban tadi Sekitar 27-28 lah ya Oke Sangat istimewa sekali Untuk Modifikasi Referensi Kawan-kawan ya Oke Kalau ini dari sisi Sebelah kiri Oke Mungkin itu aja Yang bisa Saya sampaikan Saya Aski Roman Pamit undur diri See you next time And enjoy Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax